Ini adalah momen pernikahan Rahmawati Soekarno Putri. Rahmawati dipersunting dokter, Martomo Pariatman atau Tommy pada 1969, Rahma dan Tommy sama-sama siswa di perguruan Cikini. Tommy juga teman dekat Guntur dan Megawati. Setelah kenal dekat sejak 1968, mereka memutuskan untuk menikah. Rahma meminta restu kepada Soekarno yang tengah menjalani tahanan rumah di Wisma Yaso. Rahma menunggu keputusan ayahnya selama sepekan. Tujuh hari lamanya Bapak berpikir dan berdoa, memohon petunjuk Tuhan yang Mahasa. Setelah seminggu itu Bapak mengatakan aku izinkan menikah dengan Tommy. Sudah tentu Bapak menjadi waliku. Ada ketegangan dan kegembiraan karena status Bapak saat itu, kata Rahma dalam buku Bapakku, Ibuku. Pernikahan Rahma dan Tommy dihelat di kediaman ibunya, Fatmawati, di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Agar Soekarno bisa menjadi wali nikah, Rahma harus minta izin kepada penguasa saat itu, Soeharto. Rahma menulis surat ke Soeharto untuk meminta izin Bung Karno menghadiri pernikahannya, kata Rosso Daras, Surkanois dan penulis buku-buku tentang Soekarno. Aturan dari Orde Baru saat itu, Soekarno diizinkan untuk datang ke pernikahan putrinya, tetapi hanya untuk memberikan doa restu, dan tidak boleh melampaikan tangan kemasan. Pengawalan dengan senjata otomatis lengkap mengantarkan Soekarno dari Wisma Yaso ke Jalan Sriwijaya. Meskipun begitu, Soekarno tetap bahagia karena bisa bertemu lagi dengan Fatmawati dan anak-anak serta sahabatnya, Muhammad Hatta. Ibu kembali berjumpa Bapak yang lemah karena sakit ginjalnya yang parah itu kambuh lagi. Aku mencucurkan air mata melihat Bapakku disambut dan dibimbing oleh ibuku, terang Rahma. Suasana mengharukan mengelilingi pesta pernikahan sederhana itu. Betapa tidak, sejak Soekarno menikah lagi dengan Hartini pada 1953, Fatmawati memilih keluar dari Istana Negara dan pindah ke Kebayoran Baru. Akhirnya di pernikahan Rahma, Fatmawati mau berdamai dengan perasaannya. Terlebih melihat kondisi Soekarno yang lemah karena sakit, bahkan wajahnya bengkak. Sayangnya momen bahagia tersebut tidak berlangsung lama, Soekarno dibawa kembali ke Wisma Yaso, dikawal oleh para tentara masuk ke mobil sampai ke rumah tahanan di Wisma Yaso, kurang lebih hanya satu jam Soekarno di rumah ibu, terang Rahmawati. Terlepas dari semua itu, biduk rumah tangga Rahma dan Tommy tidak berlangsung lama. Mereka bercerai, dan Rahma menikah lagi dengan seorang sutradara film Diki Subrapto, medio tahun 1970-an. Setahun setelah pernikahan anaknya Rahmawati Soekarno Putri, Insinyur Soekarno, mantan Presiden pertama Republik Indonesia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Juni tahun 1970, beliau wafat di rumah sakit pusat Angkatan Darat, Jakarta pada usia 69 tahun. Dengan status tahanan politik, Bung Karno dimakamkan di Blitar Jawa Timur sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1970, walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Terima kasih telah menonton!